Pernahkah kamu mendengar atau melihat orang yang punya intuisi tinggi? Jika pernah, mungkin orang lain akan menanggapinya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal atau diluar nalar. Tetapi jika kita memahami ilmu psikologi, tanggapan itu bisa dibantah atau diperdebatkan secara keilmuan. Maka dari itu, mari simak video ini sampai selesai. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu intuisi menurut ilmu psikologi. Menurut Mears, intuisi adalah pengetahuan tentang hal-hal yang tidak diketahui, karena individu tidak menyadari bahwa sebenarnya pengetahuan tersebut telah dimilikinya. Dalam otak manusia, banyak pengetahuan yang secara tak sengaja tersimpan dalam memori, menjadi bagian-bagian tersendiri dan seolah tidak saling berhubungan, tidak bermakna, dan biasanya tidak bermanfaat oleh individu yang terbiasa berpikir rasional. Setiap orang memang punya kemampuan intuisi, tetapi hanya saja kadar kemampuannya berbeda-beda. Seseorang yang punya intuisi tinggi, tidak hanya memiliki insting yang tajam, tetapi mereka lebih bisa mengendalikan dirinya dan keadaan di sekitarnya. Biar kamu lebih memahami, berikut ini beberapa ciri orang yang memiliki intuisi yang tinggi. Yang pertama, memiliki empati yang tinggi. Orang yang punya intuisi tinggi atau intuitif cenderung memiliki empati yang begitu tinggi. Mereka sangatlah mudah memahami perasaan orang lain dengan baik. Bahkan, sebelum orang lain mengungkapkan apa yang dirasakan, mereka sudah bisa merasakan atau mengetahuinya. Mungkin akan terlihat tak rasional atau di luar nalar, tetapi mereka bisa mengerti apa yang terjadi di balik ekspresi seseorang, bahkan cenderung menebak yang orang lain pikirkan. Jadi, kemampuan berempati tinggi ini bisa membuat mereka yang intuitif mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang kedua, mudah menghindari bahaya. Mereka yang punya intuisi tinggi cenderung menghindari situasi atau orang yang tidak baik tanpa alasan yang jelas. Mereka memang tidak langsung menghindar, karena otak mereka butuh waktu untuk merespon suatu hal dari luar, agar tepat dalam menebak dan mengambil tindakan. Biasanya mereka cenderung menghindari suatu hal dari luar dirinya yang dianggap mereka sebagai suatu ancaman atau yang membahayakan. Kelebihan yang Tuhan berikan inilah yang membuat mereka merasa lebih sensitif terhadap energi dan suasana hati di sekitar mereka. Yang ketiga, memiliki firasat yang kuat. Orang dengan intuisi tinggi cenderung mendengarkan perasaan dalam diri mereka dan mengikuti firasat mereka. Firasat atau suara hati adalah suatu sifat yang dimiliki orang yang punya intuisi tinggi atau intuitif. Jika kamu seorang yang intuitif, kamu pasti akan memilih untuk mendengarkan firasat sebelum mengambil keputusan atau tindakan. Terkadang orang intuitif itu jarang sekali salah dalam memutuskan atau bertindak. 4. Lebih dominan menggunakan perasaan daripada logika Secara umum kita mungkin hanya sebatas mengetahui tentang kemampuan seseorang dalam berpikir rasional atau dengan logika. Orang intuitif memang jauh dari kemampuan seperti itu, dan tentu lebih mengandalkan kemampuan untuk merasakan sesuatu daripada kemampuan untuk berlogika. Kemampuan dalam merasakan sesuatu yang dimiliki orang intuitif ini, bisa menghasilkan keputusan dan tindakan yang tepat dalam berbagai situasi. Inilah yang membuat orang intuitif cenderung lebih peka untuk membaca dan mengetahui jika terjadi hal-hal yang tidak beres di sekelilingnya. 5. Lebih peka atau sensitif Orang yang terlalu sensitif, memang terlihat baper atau mudah sekali terbawa perasaan, tetapi orang seperti ini terkadang memiliki intuisi yang tinggi. Orang dengan intuisi yang tinggi sangatlah peka terhadap lingkungan di sekitarnya, dan mereka mampu merasakan emosi orang lain bahkan ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi, kepekaan orang intuitif inilah yang membuat mereka bisa bertindak lebih jauh dari orang pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan mereka terkadang sudah membaca apa yang akan terjadi. Yang keenam, bisa membaca kepribadian orang lain Orang intuitif menggunakan pengamatan dan ketajaman instingnya untuk menilai dan mengetahui kepribadian orang lain. Jangan heran kalau mereka dapat mengetahui karakter seseorang hanya dari melihatnya secara sekilas. Orang intuitif sudah pasti tidak bisa membaca masa depan, tetapi mereka punya perasaan yang kuat, dan itu yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Mereka bukan peramal, tapi hanya cenderung mampu membaca ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan perasaan orang dengan baik, bahkan jika mereka tidak mengungkapkannya secara verbal. Yang ketujuh, percaya diri yang kuat Mereka yang intuitif tidak mudah menerima pengaruh, saran, ataupun kendali dari luar dirinya. Namun, orang yang punya intuisi tinggi sudah pasti memiliki rasa percaya diri yang kuat. Hal itu karena mereka sangat percaya nalurinya untuk membimbing mereka saat hadapi ketidakpastian. Perlu diingat bahwa intuisi tinggi bukanlah hal yang pasti atau ilmiah, dan ciri-ciri yang disebutkan tadi dapat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Sebagian orang di dunia ini mungkin lebih mengandalkan intuisi dalam pengambilan keputusan, sementara yang lain lebih mengandalkan logika dan bukti nyata. Semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe, serta share ke teman atau media sosial. Sampai jumpa di video berikutnya.